Pernahkah Anda mendengar bahwa seseorang yang pernah diselingkuhi ke depannya nanti akan jadi lebih rentan untuk berselingkuh? Itulah yang kali ini akan kita bahas Salam Rahayu, kembali lagi dengan saya Dewi Sundari, apa kabar Anda? Saya doakan semoga selalu sehat dan senantiasa diberikan kemudahan setelah kerancaran dimanapun Anda berada Pernahkah Anda mendengar bahwa seseorang yang pernah diselingkuhi ke depannya nanti akan jadi lebih rentan untuk berselingkuh? Itulah yang kali ini akan kita bahas Alasan orang berselingkuh memang macam-macam Ada yang karena iseng, karena merasa tertantang, atau karena ada masalah dalam hubungannya dengan pasangan Namun salah satu alasan yang paling sering dikemukakan justru adalah karena balas dendam Banyak orang berselingkuh karena tadinya pernah diselingkuhi, akhirnya jadi sakit hati Pikirnya dengan berselingkuh maka itulah cara terbaik untuk membalaskan dendam Padahal tentu saja tidak seharusnya demikian Hanya karena kita pernah diselingkuhi tidak lantas menjadikan alasan maupun pembenaran bagi kita untuk berselingkuh Tindakan semacam ini malah menunjukkan bahwa tidak ada bedanya antara kita dengan pasangan yang pernah menghianati kita Jika memang pasangan telah berhianat dan kita tidak bisa menerima penghianatan tersebut Maka lebih baik selesaikan hubungan ini secara sehat Jangan malah memaksakan untuk bertahan tapi Anda memendam kekecewaan Sebab kekecewaan yang Anda pendam tersebut suatu saat akan berubah menjadi kebencian Secara tidak sadar Anda akan mencari-cari cara untuk bisa membalas perbuatan tersebut Katakanlah suatu saat Anda dipertemukan dengan orang yang menaruh rasa pada Anda Datanglah kesempatan bagi Anda untuk mendua Maka Anda pun akan lebih mudah tergoda untuk mengambil kesempatan tersebut Anda merasa tidak ada salahnya Toh pasangan pun pernah berselingkuh juga Biar impas, biar sepadan Biar pasangan kita juga tahu bagaimana rasanya diselingkuhi Bukannya menyelesaikan masalah Justru yang demikian ini akan memunculkan masalah baru lagi Perselingkuhan Anda tidak akan lantas membuat pasangan menyesal pernah berbicuran Tapi justru membuat hubungan ini semakin tidak harmonis Mau dibawa kemana? Bila dalam suatu rumah tangga Baik suami maupun istri sama-sama pernah mendua Bila Anda pernah diselingkuhi Jadikan pengalaman buruk tersebut sebagai pelajaran Semoga kedepannya kita bisa memilih dan mendapatkan pasangan yang jauh lebih setia Bukan lantas kita boleh berselingkuh Karena pasangan kita pernah berselingkuh juga sebelumnya Kalau Anda sendiri bagaimana? Jika suatu saat pasangan Anda mendua Apakah Anda akan memilih mengakhiri hubungan Atau Anda akan balas berselingkuh juga? Boleh tuliskan pendapat Anda di kolom komentar Dari saya, kurang lebihnya cukup sekian Semoga dapat menjadikan sedikit pertimbangan Untuk Anda yang berumah tangga Saya doakan senantiasa langgeng dan harmonis hubungannya Akhir kata cukup sekian dari saya Terima kasih banyak yang telah menyaksikan Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya Dan salam rahasia Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya Terima kasih.